Hai gengs, balik lagi bareng Dr. Gen Z di sini. Kalian pasti udah paham kan kalau kehamilan itu bukan hal yang sepele. Semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Mulai dari kapan hamilnya, nanti lahirannya di mana, sampai nanti membesarkannya gimana. Jadi jangan dibayangin kalau hamil dan punya anak itu segampang yang diomongin orang-orang ya. Ada banyak faktor yang harus kamu perhatikan. Tentu kamu sudah paham dong kalau demi menjalani kehamilan yang sehat dan nyaman, urusan fisik juga harus diperhatikan. Meski memang gak ada patokan usia paling pas untuk punya anak, tetapi ada beberapa faktor fisik yang harus kamu perhatikan. Kayak misalnya kelebihan berat badan dan kekurangan berat badan yang ternyata punya resiko pada kehamilanmu nantinya. Coba deh konsultasikan sama penyedia layanan kesehatan kamu kalau kamu emang pengen cepat punya momongan. Biar kamu bisa memanage pola makan, aktivitas fisik, sampai memanage tingkat stresmu sehingga kamu bisa menjalani kehamilan dengan nyaman. Selain urusan fisik, faktor emosional pribadimu juga wajib jadi pertimbangan. Coba deh kamu tanya pada dirimu sendiri dulu, sudah siap belum hidupmu berputar 180 derajat saat nanti anakmu lahir? Yang sebelumnya kamu masih ada waktu santai-santai, setelah jadi ibu bahkan cari waktu buat tidur nyenyak pun susah. Menjadi orang tua itu tanggung jawab yang besar lho, mulai dari gantiin popok sampai mendidik anak. Makanya kalau memang belum siap, mendingan jangan dipaksa segera hamil deh. Eh ternyata masih banyak lho yang meremehkan faktor finansial sebelum memutuskan untuk hamil dan punya anak. Alasannya satu, ah rejeki mah pasti ada sendiri ntar. Iya sih, mungkin rejeki memang pasti ada nantinya. Tapi bukan berarti kamu pasrah tanpa mempersiapkan faktor finansial ya. Ingat, lahiran butuh biaya yang gak murah, belum lagi beli popok, baju bayi, sampai kebutuhan bayi lainnya. Itu baru buat bayi, belum buat kebutuhan kamu dan pasangan yang juga perlu diperhatikan. Jadi jangan asal meremehkan ya. Oh iya, faktanya banyak lho pasangan yang langsung saja memutuskan buat hamil tanpa mempertimbangkan aspek relasi ayah dan ibu nantinya setelah terjadi kehamilan. Padahal kan kehidupan sebelum dan setelah punya anak itu jelas jauh berbeda. Termasuk urusan hubungan antara ayah dan ibu. Kalau si ibu dan si ayah belum siap untuk ini, yang dulunya mesra bisa jadi renggang lho. Karena waktu dan tenaga habis buat ngurusin si bayi, jadi gak punya waktu buat berdua lagi. Belum lagi kebebasan yang harus ikhlas disisihkan demi merawat si bayi. Makanya jangan terburu-buru memutuskan untuk punya anak. Lebih baik dipersiapkan dulu matang-matang. Coba obrolin juga soal kesiapan jadi orang tua sama pasangan. Curhat ke teman plus dengerin cerita teman yang sudah merasakan jadi orang tua juga bisa kok. Kamu juga bisa konsultasi kelayanan kesehatan untuk memutuskan kapan waktu yang tepat buat memulai kehamilan dan membesarkan anak. Nah, kalau kamu masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan atau bahkan pengen curhat, jangan ragu buat datang ke doktergenzet.hipwi.com. Dokternya remaja jaman now. Bye! Bye!